Halo warganet, lama tak terdengar kabarnya, Ladia Seril muncul dengan kabar membangkakan. Ia berhasil memboyong piala citra festival film Indonesia 2022 untuk kategori pemeran utama perempuan terbaik. Ladia mengantongi penghargaan prestisius tersebut lewat perannya sebagai item dalam film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Seperti kita ketahui, pemilik nama lengkap Teresia Ladia Seril bahar riski ini bukan wajah baru di industri hiburan Indonesia. Perempuan kelahiran 11 April 1981 tersebut, memulai karirnya di bidang modeling, ia juga pernah menjadi juara favorit untuk kategori top guest, majalah Aneka Yes pada tahun 1997. Tiga tahun kemudian, ia mengikuti pemilihan wajah Femina dan berhasil menjadi finali serta meraih juara kedua. Meski demikian, namanya mulai dikenal setelah membintangi film Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2022. Acting Ladia dalam film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas memang patut diacungi jempol. Di film Garapan Erwin ini, Ladia berperan sebagai sosok Ethan yang memiliki trauma kalau masih duduk di bangku sekolah. Ia juga mempunyai keahlian bela diri yang menjadi pelampiasan emosi dirinya. Selain soal maskulinitas toksis seorang pria, film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas juga mengangkat isu kekerasan seksual yang digambarkan dalam sosok Ethan. Mengutip CNN Indonesia, film ini mendobrak stigma perempuan mesti selalu berperilaku lemah lembut dan tidak boleh berkelahi. Nyatanya Ethan tetap menjadi perempuan yang utuh plus mampu bertarung. Di kehidupan pribadi, Ladia memang cukup tertutup. Wanita berusia 41 tahun ini sudah menikah dengan putra Agum Gumelar yakni Hariska Seli Gumelar atau yang biasa di Sapa Zekih. Keduanya mengikat janji sehidup semati sejak Mei 2014 lalu. Rumah tangga tersebut juga berjalan selama 8 tahun dan nyaris tak tersorot oleh media. Sama seperti Ladia, Zekih juga berkarir di dunia sinema. Ia menjadi penata musik film yang berprestasi, terhitung 2 kali mendapat penghargaan dari Festival Film Indonesia sebagai penata musik terbaik untuk film fiksi dan Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Sebagai menantu dari mantan Menteri Perhubungan Agum Gumelar, Ladia Seril diketahui menjadi saudara ipar dari pebulu tangkis terkenal Taufik Hidayat. Zekih, suaminya merupakan kakak kandung dari Ami Gumelar, istri dari Taufik Hidayat. Selain seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas yang tayang pada 2021, inilah beberapa daftar film lainnya yang pernah dibintangi oleh Ladia Seril. Di antaranya ada Apa Dengan Cinta 2002, Kualite 2 2003, Biarkan Bintang Menari 2003, Babi Buta Yang Ingin Terbang 2008, Kebun Binatang 2012, Return to Sender 2014, Flutter Ecos and Notes Concerning Nature 2015. Tak begitu banyak informasi yang diperoleh dari sosok Ladia melalui media sosial Instagramnya pun, Ladia tak begitu mengumbar kehidupannya. Terlepas dari hal tersebut, Ladia ternyata pernah tercatat sebagai mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Kampus London School of Public Relations. Selain berakting dan menjadi model, pemenang piala citra FFI 2022 ini juga memiliki bakat di belakang layar. Ladia juga menunjukkan kemampuannya saat berada di balik layar, di mana dalam beberapa kesempatan, ia pernah menjadi kru, mulai dari penata busana, bahkan hingga menyutra dari film. Di antaranya menjadi kru penata busana dalam film Saus Kacang 2008, menjadi sutradara dan penulis naskah dalam film pendek berjudul Vulgar di tahun 2013, Real the Real dan Run to Your Mama di tahun 2015, Cleaning the Peace 2017, serta I Had a Dream pada 2021 lalu. Terima kasih telah menonton!